Halo semuanya Sekarang gue lagi ada di MoPersonaSquare Depok Dan karena gabut yaudah Sekalian aja gue bikin video Sekarang gue mau ngasih tau update harga Untuk Apple Produk yang ada di iBox Ini adalah harga Januari Dan untuk kotanya Jabodetabek Untuk kota di luar Jabodetabek Mungkin harganya menyesuaikan Ya gak beda jauh lah Dengan harga Jabodetabek By the way kalian pernah naik ginian gak sih? Kalau pernah coba komentar di bawah Gue penasaran sih pengen naik gituan Tapi anjir gue malu cuy Kalau bisa gue bawa pulang Dan untuk iBoxnya ini di lantai 1 Dan gue juga udah nyantumin link afiliat gue Misalkan kalian pengen beli iPhone iBox Di toko resmi iBox Langsung aja Klik link pembelian yang ada di bawah Ada di deskripsi dan juga komentar Nah untuk iBoxnya disini Dekat ini ya panggung utamanya Nah ini iBoxnya Sekarang kita masuk aja dan lihat Untuk harganya Nah di depan gue ada iPhone 14 Dengan harga cash 16 jutaan Dan untuk cicilan Bisa kalian lihat itu di pojok kanan atas 666 ribu Hampir 700 ribu Nah ini adalah iPhone 14 Yang varian tertingginya 23 juta Yang 512 giga Nah By the way untuk showcase yang ada di iBox Biasanya 3 generasi iPhone Ya ada di etalase gitu Tapi untuk iPhone Yang di bawah 12 gitu Generasi-generasi sebelumnya Kadang-kadang ada sih stoknya Tapi gak ditampilkan di Ini showcase yang ada di depan Jadi untuk stoknya Ya kalian harus tanya-tanya dulu Tapi untuk stok yang ada di depan sini Biasanya itu ready Nah ini ada iPhone yang gak layak buat dibeli Walaupun cicilannya murah dan harganya juga murah Ini gak layak Mendingan gue beli iPhone 2 Dapet 11 Pro Max kali ya Kok buat harga segitu Dan ini ada iPhone 14 Pro Max Untuk cicilannya 1 juta sebulan Dan untuk harga cashnya 22 juta Untuk base modelnya Tapi kok untuk yang 1 terabyte ini Up to 32 juta Untuk harganya Kebeli motor ini ya PCX kali ya Untuk harga segini Menurut kalian worth it gak sih Beli iPhone mahal-mahal Seperti ini Coba kalian komentar di bawah Nah disini ada iPhone 14 Pro Untuk cicilan 833 ribu Dan base modelnya 20 jutaan Untuk varian tertingginya 30 jutaan Beda sejuta cuy Eh beda berapa sih? Coba kalian intong Nah selanjutnya ada iPhone 14 Yang cicilannya itu mulai dari 750 ribuan Dan untuk base modelnya 17 jutaan Sampai 24 juta Sudah enak banget ya Ngomongin harga iPhone Ini ada MacBook Air yang M2 Ternyata desainnya keren juga ya Dan harganya untuk cicilannya itu Gak beda jauh dengan iPhone 14 Dan untuk harga non cicilan ini 21 jutaan di 256 giga Untuk penyimpanannya Nah ini ada MacBook Pro Dengan 1 juta per bulan Dan untuk harga non cicilannya 21 juta per bulan Kok gak beda jauh ya harganya? Mending yang Pro sekalian kali ya Nah ini ada MacBook yang bener-bener Pro 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 Ini 1,6 juta dan harga non cicilan untuk base modelnya 40 juta Anjir ini enak banget buat editing Dan RAM yang 32 giga ini hanya 60 jutaan aja Murah kok murah Kan proyeknya 1 kali ngerjain 100 juta Jadi ya beberapa kali proyek langsung balik modal Ini ada iPad Pro yang M2 M2 apa M1 sih? Dengan base modelnya ini 25 juta Dan yang paling tingginya 2 terabyte 47 juta udah seharga motor sport By the way kalau kalian punya iPad Mending dipake buat apa sih iPadnya? Coba kalian komentar di bawah Buat kalian yang pengen nyicil produk Apple Ya menurut gue kalian lebih baik cicilnya di ibox Dan langsung pake kartu kredit Karena bunga kartu kredit itu lebih kompetitif Bisa sampe 0% Dan ya lebih fleksibel aja Daripada kalian pake pay letter Yang bunganya itu bener-bener tinggi gitu Bisa up to 10% Dan kalau ada denda, kalau ada keterlambatan dan segala macem Ada biaya-biaya yang lain gitu Itu lebih gede cuy Ininya itungannya Jadi kalian pengen beli produk Apple yang mana? Mau iPhone 14, iPhone 13 atau yang lain-lain? Coba kalian belinya pake link yang ada di kolom komentar Dan juga deskripsi di bawah Kalian jangan lupa klik dulu By the way video kayak gini bisa sampe 70 ribu Coba yang gue bisa gak ya? Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!